Friska Klarissa, Roy Ilman, Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Friska Klarissa, Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Saya Friska Klarissa mengulasnya untuk Anda. Nah, adakah dari kawan-kawan yang ingin juga untuk bisa membawakan berita seperti tadi? Kalau kamu punya minat di dunia jurnalistik dan bercita-cita ingin menjadi seorang pembawa berita atau news anchor? Atau kalau kamu adalah seorang jurnalis pemula yang ingin lebih tahu banyak mengenai news production? Atau bahkan kalau kamu bukan lulusan jurnalistik atau ilmu komunikasi tapi ingin berkarir di bidang jurnalistik khususnya news anchor? Saya yakin kamu akan cocok dengan kursus ini. Profesi sebagai pembawa berita memang jadi profesi yang menarik ya. Ya, menantang daya kritis kita terhadap suatu fenomena. Tentunya perlu pelatihan skill agar kita dapat siap terjun ke dunia jurnalistik. Skill yang dibutuhkan bukan hanya mengenai teknik pembacaan berita namun juga hal-hal lainnya yang dapat membuatmu mampu bersinar dan bersaing dengan yang lain hingga akhirnya kita dapat menitik karir untuk menjadi seorang news anchor yang profesional. Nah, terus apa aja dong hal yang perlu diketahui dan dilatih untuk menjadi seorang news anchor? Jawabannya tentu ada di kursus ini. Kursus ini akan membahas mulai dari dasar-dasar jurnalisme televisi, divisi pemberitaan di TV, komunikasi efektif, membangun personal branding, hal-hal teknis TV news anchor seperti wawancara, news reading, live reporting, dan breaking news, juga sampai kita melihat bagaimana proses siaran langsung dari studio Kompas TV. Wah, pasti seru dong kita akan mengintip langsung proses siaran berita di Kompas TV. Sepanjang kursus ini akan ditemani oleh saya, Friska Klarissa, news anchor dan produser jurnalis Kompas TV. Nah, pintu terbuka lebar kawan-kawan, jadi pastikan kamu tidak menyanyiakan kesempatan ini karena hal besar dimulai dari peluang yang kamu ambil. Sampai bertemu di perjalanan kursus meniti karir menjadi seorang news anchor yang profesional. Sampai jumpa di video selanjutnya.